Baik ada penanyaan via telpon kita angkat saja ada sehat pekan disana Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik silahkan bersalamat Dengan siapa dimana? Baik silahkan Umi langsung bertanya kepada Bang Hak Alhamdulillah Ketemu lagi Bang Semuanya di udara ya Umi Baru sempatnya di udara lagi Bang Alhamdulillah Begini Bang Bagaimana Kita Berselujuan terus Dengan keadaan yang diterima Cuman kadang Kita suka masih lemah Bagaimana kita Masih suka nangis juga Jadi pengen Bener-bener kita bisa Apa ya Bilang move on kali ya Bang Cuman Kesungguhan yang harus kita Dapat Terus biar jadi cerminan diri Kita selanjutnya Gimana itu Bang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya harus sampaikan kepada Umi Ingkas Nangis itu fitrah ya Jangan sampai Umi gak bisa nangis Bahaya Itu kenikmatan yang Allah negrakan kepada kita Kita bisa nangis Justru kalau kita gak bisa nangis Itu kerugian bahaya ya Namun begini Umi Ketika nangisnya kita Itu nangis itu ada dua ya Nangis gembira sama nangis derita Orang yang saking bergembiranya bisa nangis gak Kang Hakim? Bisa Nangis Ada yang menang lomba nangis Nangis gitu Nangis gitu Nangisnya kalau bisa ke situ ya Artinya mensyukuri Namun gini Ketika Umi Ingkas itu menangis Berarti Dalam keadaan seperti itu Umi Ingkas momennya Perasaannya Event yang ada di dalam kondisi psikologi hatinya Itu mengingat kepada masa-masa yang tidak Umi Ingkas harapkan Kok saya ya begini Kok ya begitu Kok begini Kok begitu Sehingga meratapi diri Sehingga itu menjadi tangisan Ada satu yang Mereka orang-orang yang berhasil Ini melakukan Harusnya kondisi yang dia tarik pada hari ini Adalah membayangkan kebahagiaannya Meskipun kondisinya tidak sebagaimana yang ada Ya dia berharap bahagia Dia berharap hidupnya makmur Tapi yang dirasakan hari ini Serba kekurangan Gimana Bang Dia menggambarkan bayangan capaian di masa depannya Jadi tubuh kita ini adalah tubuh bioplasma namanya Umi Bioplasma itu dia seperti bergelombang Memantulkan energi Maka tubuh fisik kita disebutnya tubuh seluler Maka handphone itu namanya telpon seluler Tubuh kita tubuh seluler Selama kita mengembangkan gelombang-gelombang bahagia Rasa syukur kita Rasa ikhlas kita Rasa ridho kita Itu akan mendatangkan kebaikan Datang kepada kita dengan bersegera Seperti magnet Seperti magnet betul Ketika Umi Inkas terpenjara disitu Dalam penjara masa lalunya Meratapi diri Maka sebetulnya Umi Inkas tidak disadari Itu sedang mengundang masa depan Yang sama keadaannya Saya ulangi ya Ketika Umi Inkas hari ini meratapi Kemudian menyalahkan keadaan Itu energi yang hari ini Umi Inkas keluarkan Adalah mengundang keadaan yang sama Itu sebabnya kenapa orang Susah sekali berubah Merubah keadaan kehidupannya Karena itu yang dilakukan Tapi begitu dia katakan Saya berhenti Sudah saya berhenti dulu Saya taubat Saya taubat Saya taubat Ya Rab Saya taubat Ya Rab Saya salah nih Selama ini aku tidak melihat Ada kebaikan-kebaikan Aku memaksa diriku husnuzon Tapi hatiku suuzon Pikiranku husnuzon Tapi perasaanku suuzon Berontak ini ya Rab Aku tidak bisa selaras Antara otak, pikiran, dan perasaanku Hatiku tidak selaras Maka bertobat Saat itu kemudian Dia renungkan sejenak Gambarkan apa yang diharapkan Rasakan kebahagiaannya Ya Rab Engkau hadirkan aku di dunia ini saja Merupakan rasa syukur yang tak terhingga Betapa beruntungnya aku dihadirkan disini Aku diberikan kesempatan untuk bisa ibadah Aku bisa diberikan kesempatan untuk mengenal orang tua Untuk mengenal anak-anak Untuk mengenal teman-teman Jadi kan ini sebuah Samuanya adalah kebaikan Ya Rab Jadi melihatnya kebaikannya Jangan lihat masalahnya dulu Maka ya Rab Ketika aku berkenalan dengan mereka Berinteraksi dengan mereka Pastikan aku ini memberikan manfaat kepada mereka Ada yang butuh pertolongan Jadi kan aku bisa menolong mereka Nah perkaranya kan ketika kita mau menolong mereka Kita harus mampu dulu Nanti biar Allah yang mampukan Jadi orang yang mengatakan begini Ya kalau saya nyumbang Saya harus mampu dulu Kalau saya tidak punya gimana Pikiran seperti itu yang menjadikan anda gak nyumbang-nyumbang Ya karena nunggu mampu dulu Anda katakan ya Rab Mampukan aku memberikan manfaat kepada orang lain Nanti Allah yang mampukan Itu sebabnya intang surullah Yang surkum Kita yakin gak nih Allah tolong kita Kalau yakin sudah kita nolong Allah Nolong Allah itu artinya Kita bantu orang-orang lemah Kita bantu orang-orang yang punya masalah Kita datangi mereka Itu intang surullah tuh disitu Kan gitu dalam hadis kuci Kalau engkau temui orang-orang yang sakit Maka engkau akan temui aku yang ada disana Ketika engkau temui orang-orang yang kelaparan Maka engkau akan temui aku yang ada disana Jadi kita mendatangi mereka itu Dalam rangka intang surullah Soal kemampuan Biarkan Allah yang memampukan kita Gitu Umi Jadi energinya kerahkan kepada harapan Umi Jangan Umi kerahkan kepada ketakutan dan kekhawatiran Banyak kan kita energinya dikerahkan ke situ Ketakutan dan kekhawatiran lebih kuat energinya Dibanding dengan harapannya Itu sebabnya kalau doa amin Aduh ini dikabul Ini gimana ya Gitu Karena kekhawatirannya lebih mendominasi Yuk kita berharap kepada Allah Makanya Betul-betul Allah mengatakan Jangan pernah berputus asa Jadi rahmat Allah Harapan baik terus tancapkan Di hati Umi Di perasaan Umi Di pikiran Umi Sehingga biarkan Allah yang akan menghantarkan kebaikan kepada Umi InsyaAllah Allah